Pemirsa mengawali lintas Banua malam ini, potensi startup di Indonesia sedang mengalami masa keemasan. Momentum ini menjadi landasan untuk mengangkat dan menumbuhkan ekosistem digital di Kalimantan Selatan, agar lebih banyak potensi yang digarap untuk kemajuan Banua. Fokus Group Discussion Overview Gerakan Nasional Seribu Startup Digital di Kalsal dan Kalteng yang diselenggarakan oleh Dirjen Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, tasemid dibuka oleh Gubernur Kalsal yang diwakili oleh Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kalsal Syaifullah Azhari. Dalam sambutan Gubernur Kalsal menyampaikan apresiasi kepada Dirjen Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, serta para peserta. Mengingat kegiatan Forum Diskusi Ekosistem Konek Gerakan Nasional Seribu Startup ini, sangat relevan dengan dinamika sosial, ekonomi, dan perkembangan terkini, baik lokal, nasional, dan global, ikut serta berpartisipasi memajukan perekonomian daerah. Paman Birin pun menekankan pada penguasaan teknologi informasi dan komunikasi sebagai sarana lalu lintas data, khususnya kepada entrepreneur muda untuk memajukan startup digital di provinsi ini. Hal ini berpengaruh terhadap perubahan dan dinamika dunia usaha yang berjalan begitu besar, khususnya dari segi pemopatan teknologi informasi dan komunikasi. semakin banyak perusahaan-perusahaan komunikasi orang yang cukup besar dan kuat, bukan karena memiliki aset fisik seperti tanah dan bangunan, namun menguasai aset terpenting saat ini, yaitu data kekuatan, penguasaan data. ...dan doangan pada penguasaan ekosistem digital ini melalui dipermudahnya, perayaan, keizinan, dan berikan keperan kepada investor-investor yang akan berinvestasi di Kalimantan Selatan untuk selalu dapat mengambil peran dan juga potensi yang diberiki agar setelah juga bisa bersaing baik secara regional, nasional, maupun secara berubah. Dalam hal tersebut, sangatlah diharapkan peraserta dan kontribusi dari seluruh element institusi, baik itu pemerintah, maupun swasta, serta kalangan dunia usaha, masyarakat, maupun berbantuan yang ada di daerah dalam kaitannya untuk memaju, laju, percepatan pembangunan daerah yang diperlengaskan sosial dan reaktif. Saya kira kita sendiri ya, dengan pemerintah pusat, untuk meningkatkan semakin banyaknya setelah target di pusat kadar seribu ya. Kemudahan ini bisa berjalan dengan baik ya, dan tentu ini suatu peluang yang bagus bagi usaha digital kita. Di Kalimantan Selatan ini kan masih sekitar 9 persen ya, itu pun di daerah-daerah desa, di daerah pinggirannya. Memang masih ada, tapi kalau diperkotakan misalnya di Banjarmasin kan 0, begitu juga di daerah Banjarbaru kan hanya 1 atau 2. Itu pun yang masih terkategori perumahan segala macam. Berdasarkan hasil survei dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, ada 210,03 juta pengguna internet dalam negeri pada periode 2021-2022. Jumlah tersebut meningkat sebesar 6,75 persen dibanding tahun sebelumnya sebesar 196,7 juta orang. Ahmad Ramadhani Banjar TV Jumlah tersebut meningkat sebesarabo di sel荷 Jumlah tersebut meningkat set Nejang a kisah jama freq temperperangan ma Assosiasin Temanera Jumlah tersebut Leistung Jumlah tersebut meningkat sebesar biasa Jumlah tersebut men получилось Jumlah tersebut meningkat